Rumah Sakit Islam Sunan Kudus siap merawat calon legislatif yang mengalami gangguan jiwa pasca pemilu. Pengalaman setelah pemilu 2019, RSI Sunan Kudus tercatat merawat 5 caleg dengan gangguan jiwa. Pada pemilu 2024, RSI Sunan Kudus menyiapkan 10 bet untuk caleg yang mengalami gangguan jiwa. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Muria, Rifki Gosali. Silakan rekan, Rifki. Oke, terima kasih, Pak Andai. Baik, Rumah Sakit Islam atau RSI Sunan Kudus menyatakan diri siap merawat calon legislatif yang mengalami depresi pasca pemilu 2024. Pengalaman ini pernah dilakukan oleh RSI Sunan Kudus pada pemilu 2019, bahwasannya Rumah Sakit tersebut pada waktu itu merawat 5 calon legislatif yang mengalami depresi akibat tidak terpilih pada pemilu 2019. Berdasarkan pengalaman tersebut pada kesempatan kali ini, Rumah Sakit Islam Kudus menyiapkan bet untuk calon legislatif yang nanti ketika tidak terpilih mengalami depresi atau gangguan kejiwa. Meski sudah disiapkan, pihak manajemen RSI Sunan Kudus berharap hancar tidak ada calon legislatif yang mengalami depresi. Untuk persiapan bet, pada kesempatan kali ini ada 10 bet atau kamar itu yang disiapkan oleh RSI Sunan Kudus untuk perawatan calon legislatif yang mengalami depresi pada pemilu 2019 2024. 10 bet tersebut terdiri atas di ruang CIP dan ruang Presiden Kudus. Untuk ruang CIP sendiri bisa diakses oleh serta BDSK kejahatan. Untuk tarif per malam di ruang CIP yaitu Rp400.000. Sedangkan untuk tarif di ruang Presiden Kudus yaitu Rp650.000 per malam. Pihak manajemen rumah sakit ketika nanti harus merawat calon legislatif yang mengalami gangguan kejiwaan, dan pihaknya akan menyediakan atau memberikan fasilitas kenyamanan karena memang mereka memiliki gangguan kejiwaan. Untuk itu yang paling penting di sini adalah fasilitas kenyamanan. Kemudian dari beberapa informasi yang kami hembun, ketika nanti ada pasien dari saleg yang mengalami depresi di pihak rumah sakit, juga sudah menyiapkan keberdayaan manusia berupa dokter spesialis kejiwaan dan dua psikiatri. Demikian rekening. Baik, terima kasih Rikean Rifki atas laporan Anda. Dan terbenar suatawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakil Direktur Pelayanan RSI Sunan Kudus berikut tayangannya untuk Anda. Pak, ini jelang pemilu apa yang dipersiapkan oleh RSI Sunan Kudus ini, Pak? RSI Sunan Kudus mengingat lima tahun yang lalu ya, kita memiliki pasien dengan gangguan psikologis atau perlu pendampingan secara kejiwaan. Tahun ini karena tahun politik juga, dan dalam rangka pilpres dan pemilu legislatif juga, kita menyediakan fasilitas untuk perawatan apabila memang nanti ada calon legislatif ataupun memang yang lain memerlukan perawatan secara psikologis, di RSI siap untuk melakukan perawatan, termasuk perawatan 6.000. Total ada berapa bed, Pak? Untuk yang kita rencanakan, ada 10 bed, apabila nanti memang diperlukan lebih dari itu, kita bisa fullkan ruang tolha ini yang VIP. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.